Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahaii Salam Budaya Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastu Namo Budaya Salam Kebajikan Nah kali ini kita mereview Atau melusuri ya Jejak-jejak kehidupan yang di Gersin Perbatasan Perbatasan dengan Mozogerto ya Kita berada di pojok dari Kota Gersik Termasuk ya Barat Gaya ya Sisi selatan Yang arah sana itu Menuju ke sisi dari Desa Perning Atau ikut kecamatan Jetis Mozogerto ya Kita nanti menuju ke sana Ke lokasi katanya disini ada Jejak-jejak kehidupan atau Peradaban masa lalu Ikuti perjalanan kami ya Belusukan di Gersik Ini ikut desa Kepuklagen ya lor ya Nah yang disana itu Tol Tol Baru Nah ini disini Kepuklagen Atau desa Kepuklagen Tolong katanya disini tuh ada Sebuah Papundeng Atau Tempat keramat ya Yang disakralkan oleh warga sini Namanya juga Gersi Biasanya tuh Tidak lepas dengan Bumi wali ya Bumi wali yuloh Uh Adem ayam tentrem lor Indah sekali ya Banyak bunga-bunga Yang di depan rumah warga itu Banyak bunga-bunga ya Termasuk kita itu Belusukan pedesaan ya Ini termasuk ya desa Terpencil Atau paling ujung Di Gersik ya Nah ini perbukitan lor Meskipun desa yang paling ujung Nah di kawasan sini tuh Jalannya atau Disini tuh perbukitan gitu lor Memubiah jalannya Namanya juga Bumi wali ya Nah contohnya itu di Di Sunan Giri atau Giri Kedaton itu Makamnya itu di atas-atas gitu lor Nah ini mendekati Papundeng Atau tempat keramat Oh penceti api-api lor Oh pencet ini Nah ini kita sijol nyampe ini Pak di punden ini Punden apa pak namanya pak Makam 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 Ada apa saja pak disitu pak Ada apa saja Kepuk Lagen Kepuk Lagen apa Kepuk Lagen mau Dusung Lagen desa Kepuk Lagen Itu masih duri pak Oh enggak Siti apa pak Kalau hajatan apa Setengah bumi Iya Terus tiap Jumat Jumat Lagen itu Iya Dia nge-stri hadim Betul tumpang meriku Parian Oh parian Ini gue inget ya pak Enggak Nanti terjadi apa saja di situ Apa yang kayu merikung apa Berarti enggak berani ya pak Enggak berani Yang ada jauh dari jauh Soalnya saking Dan itu Ada apa saja pak Botok kuno atau Artifak lainnya Seperti Batu candi atau apa Gak ada Berupa apa pak Iya mah Danyang 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 Letak lokasinya Danyang Kembangsuri itu Di mana pak Di punden Atau di pohon Atau di mana Di pohon Di tergulun Oh Tergulun Tergulun itu Besar sekali atau Besar Besar Sama asem Oh sama asem Oh gitu lho Ketakannya warga Pak Jendengan Asli warga Enggak Ini beri Beri Desa Bukagen Kedawatan Beringin Anom Gresik Jawa Timur Pak Matur Sunu Atas nama pak Munarif Pak Munarif Pak Matur Sunu Umur pinter pak Saket songo Saket songo Masul Kegiat ya pak Lansin jendengan ya pak Lansin jendengan ya Mantun jawa Mantun jendim lagi Gremistok Oh Gremistok Gitu lho Keterangan warga ini Di Desa Kepuklagen ini Menyimpan sebuah Jejak-jejak Peradaban Masa lalu Terutama itu Papunden Atau tempat keramat Yang disakralkan oleh Warga sini Katanya itu Diteritakan tadi itu Sangat wingit sekali Itu perjalanan kami Apun jika disana Ini kita mendekati Nanti kita tanya-tanya Pada warga Ini pun dan siapa Atau Tempat keramat Yang Terus nama siapa Soalnya itu Lokasinya itu Berdekatan dengan Ladang warga Dan juga Atau Pohon jati Kita menjumpai Ini seperti Batu Yang tergeletak Disini Amin Mbah Rahayu Rahayu Sakung tumati Amin Amin Mbah Ini masih Diurui Dan juga disakralkan Oleh warga sini Dan kita Mendapati Sebuah Ini masih Ada Jejak-jejak Kehidupan Atau Jejak-jejak Papunden Atau tempat keramat Yang masih Lestari ya Yang masih Diurui Oleh warga sekitar Ini bekas-bekasnya Padupan Dan juga Tempat-tempat Suguh gitu Semoga Lestari Dan semoga Terjaga Terutama itu Jejak-jejak Papunden Atau tempat keramat Yang Masih ada Sampet ini Hari kata Rahayu Salam Budaya Mari Lesterikan Alam Nisantara Dan juga Leluhur Nisantara Wassalam Terima kasih